Saya punya social media account, tapi saya punya love hate terhadap my social media account. Ketika saya aktif dalam menggunakan social media, sometimes I feel anxious dan membuat saya nggak nyaman. Jadi seringkali saya puasa social media, dan saya termasuk pengguna social media yang on and off. I've always been concerned about how social media affects us as an individual and also as a society. Saya pernah baca, kalau kita menggunakan social media atau smartphone, itu bisa mengaktifasikan zat kimia dari tubuh kita yang bernama dopamine. Dopamine adalah chemical yang membuat sensasi yang enak ketika kita ngerokok, minum alkohol, atau judi. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa penggunaan social media sangat-sangat adiktif. Now we're living in a generation di mana dari semua usia, dari yang muda sampai tua, mempunyai akses ke sesuatu yang menjadi candu ini. We are all vulnerable of social approval. We really care what other people think of us. Ketika kita mau upload foto dalam social media kita, we are at our most vulnerable. Karena yang ada di pikiran kita adalah tanggapan orang lain tentang apa yang kita baru upload. And now we're living a life, searching for instant feedback because of social media. Ketika kita melihat social media, sepertinya itu orang hidupnya seneng dan bahagia terus. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Bahayanya adalah ketika ada orang berusaha menyamakan kehidupannya dengan fake reality yang dia lihat di social media. Social media isn't real. Yang akan terlihat hanya yang bagus-bagus saja. Orang nggak mungkin ngasih lihat kejendekan-kejendekannya di social media. I have nothing against social media and those who use social media. Just realize that our life is becoming more transparent than ever. Sebenarnya keputusan adalah di kita. Either we control our social media, atau kita dikontrol sama social media kita.